Intro Yo, lo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tau cara mengaktifkan VT pada PC dan Laptop Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai Oke, jadi mungkin banyak dari kalian belum tau apa itu VT atau singkatan dari VT Nah, untuk VT itu kepanjangannya adalah kalau dalam bahasa Inggris itu adalah Virtualization Technology Atau bahasa Inggrisnya Teknologi Virtualisasi Dan mengapa kita harus mengaktifkan fitur VT yang satu ini? Agar dapat meningkatkan performa Jawabannya simple Karena kalian nanti bakal lihat perbedaan antara VT kalian itu masih mati dan juga VT kalian ketika sudah diaktifkan Biasanya peringatan untuk fitur VT ini harus dinyalakan itu biasanya terdapat di emulator ya Entah di Nox Player, BlueStacks, LD Player, dan emulator lainnya Nah, cara mengaktifkannya itu cuma melalui BIOS Oke, sekarang kita bakal cek terlebih dahulu untuk VT-nya apakah kalian itu sudah nyala atau belum Cara ceknya kalian tinggal buka Text Manager saja Buka Text Manager Kemudian di sini kalian silakan pergi ke tab Performance Kalau kalian di Windows 10 kalian pergi ke Performance Kalau di Windows 11 kalian ke labang ini ya Kayak ini static gitu ya Nah, kemudian di Performance ini kalian di bagian CPU Kalian silakan pergi ke sini Atau kalian lihat di sini Di bagian Virtualization Kalau di sini kalian sudah enabled berarti itu sudah bagus Karena kalian sudah menyalakan untuk atau mengaktifkan untuk VT-nya Tapi kalau kalian masih ada yang mati atau keterangannya masih disabled Jangan khawatir karena di sini kita hanya perlu menyalakan atau mengaktifkannya di BIOS Nah, biasanya kalau kalian belum nih Belum sama sekali mengaktifkan VT dan untuk Virtualization yang sudah nyala Itu biasanya ketika kalian beli PC rakitan atau mungkin beli komponen-komponen terpisah Kemudian kalian minta dirakitin itu biasanya sama si perakitnya sudah dinyalakan langsung Atau sudah diaktifkan langsung Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke BIOS Caranya nanti kalian tinggal langsung aja restart PC atau laptop kalian Dan ketika kalian restart nanti kalian tinggal spam aja di keyboard Untuk masuk ke setup BIOS kalian masing-masing Entah kalian harus pencet tombol delete sebanyak mungkin Atau mungkin pencet F12 Nah, kalian bisa cari aja di internet ya Cara masuk ke BIOS di motherboard Apa gitu Misalkan kalau gue ASUS Atau mungkin MSI Atau mungkin Acer Atau masih banyak lagi Kalian tinggal cari aja dan ketik di internet Jadi disini gue bakal langsung restart aja dan langsung masuk ke BIOS Oke, jadi kalau kalian sudah masuk di BIOS seperti ini Kalian tinggal cari aja untuk Namanya itu adalah fitur VT atau Virtualization Technology Pokoknya kalian tinggal cari aja untuk namanya Karena disini gue baru pertama kali buka BIOS yang dari motherboard gue ini Karena ini baru pertama kali jujur buka BIOS di motherboard gue Karena ini motherboardnya baru Jadi mohon maklumin aja kalau gue masih nyari-nyari Nah, kalau sudah ketemu disini kan Kalian bisa ubah nih Mau enable atau disable Nah, kalian langsung Ubah aja ke enable Kalian tinggal ubah Dengan cara di enter Nah, kemudian kalau sudah kalian bisa langsung Exit and saving change Kalau sudah nanti kalian bisa langsung restart Terima kasih telah menonton! Nah, kalau kalian bingung ya melihat BIOS dari PC gue sendiri Di sini gue ada PC2 ya Kalian bisa lihat sendiri Jadi ini BIOSnya Kemudian kita pergi ke ini ya Pergi ke sini Kemudian kita cari yang namanya Virtualization Nah, ini sudah ketemu Kalau sudah ketemu disini gue nyalain Memang sudah ternyalakan atau sudah di enable Kalau sudah kalian tinggal beri ke sini Lalu pilih exit and saving change Nah, bagi kalian yang tidak ketemu Virtualization Mungkin kalau pengguna AMD Itu biasanya namanya itu adalah AMD SVM Technology Nah, kalau nggak salah itu benar ya AMD SVM Technology Nah, ini Biasanya untuk AMD SVM Technology Itu biasanya Namanya ya Biasanya kalau kalian pakai prosesornya Atau CPU-nya AMD Itu biasanya namanya AMD SVM Technology Nah, nanti kalian Tinggal cari aja ya di BIOS Cara mengaktifkannya Bagi kalian yang bingung Untuk cari Virtualization Virtualization Technology Kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah aja Untuk nama motherboard yang kalian pakai Misalkan kalau gue ini di PC Di PC gue ini itu adalah MSI Kemudian PC kedua MSI Kemudian kalau di laptop gue itu adalah Lenovo Nah, jadi itu cara menyalakan Atau mengaktifkan fitur VT pada PC teletop Kalau menurut gue sendiri itu lumayan gampang Dan mungkin dari kalian ada yang kesusahan ya kan Karena mungkin pertama kali harus masuk ke BIOS Yang sempat belum kalian ini sih periksa sama sekali Kalau gue kan udah Nah, mungkin untuk videonya sambil disini dulu Semoga video terima kasih Bagi teman-teman Jangan lupa maaf Jangan lupa subscribe Like dan share video ini Dan terima kasih banyak Pada teman-teman sudah subscribe Like dan share video ini Oke, video terima kasih Saya bisa di sini dulu Tidur guna sebelumnya ya Dadah